Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 8 tanaman obat pengganti daun ketapang yaitu sebagai berikut. Pertama adalah daun jambu biji. Daun jambu biji kaya akan tanin, flavonoid, dan minyak esensial. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit bercak merah pada badan ikan. Kedua adalah daun sirih. Daun sirih kaya akan minyak atsiri. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit bercak merah dan luka pada badan ikan. Ketiga adalah daun pisang. Daun pisang kaya akan saponan, tanin, dan alkaloid. Manfaat dari daun ini adalah dapat menurunkan pH pada air. Keempat adalah daun pepaya. Daun pepaya kaya akan enzim papain, glikosid, dan sakarosa. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit bercak merah dan bintik putih pada badan ikan. Kelima adalah daun mengkudu. Daun mengkudu kaya akan alkaloid, morindon, dan sterol. Manfaat dari daun ini adalah dapat meningkatkan kekebalan pada badan ikan dan obat penyakit cacing. Keenam adalah daun lidah buaya. Daun lidah buaya kaya akan alkaloid. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit luka dan bintik merah pada badan ikan. Ketujuh adalah daun pegagan. Daun pegagan kaya akan tanin, resin, dan pektin. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit bercak merah dan luka pada badan ikan. Kedelapan adalah daun temulawak. Daun temulawak kaya akan minyak atsiri, kurkumin, dan trimeron. Manfaat dari daun ini adalah dapat menyembuhkan penyakit bercak merah dan luka pada badan ikan. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan seharap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.